Tapi saya mencoba untuk denang, mencari solusi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Halo, hai teman-teman, kembali bersama saya, KKR Biasa. Seperti biasa, saya akan menceritakan salah satu aktivitas anak rantau. Dan sebagai anak rantau yang memiliki aktivitas, tentu saja kadang pulang dari kegiatan merasa sangat lelah dan segera ingin istirahat. Namun, apa jadinya jika ternyata kunci rumah? Ketinggalan. Tentu saja menjadi bingung dan kesal. Tapi saya mencoba untuk denang, mencari solusi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Berpikir untuk kembali ambil kunci, tapi terlalu jauh kalau untuk kembali. Kemudian mencoba untuk menelpon teman. Dan ternyata tidak diangkat. Mencoba lagi. Tidak diangkat. Tentu saja kondisi ini membuat kita pasrah menunggu sampai teman pulang. Mulailah saya menunggu dengan penuh kesabaran dan kebosanan. Tentu saja kondisi ini membuat kita pasrah menunggu. Tentu saja kondisi ini membuat kita pasrah menunggu. Waktu terus berlalu. Rasa kantuk kesal menjadi satu. Teman juga tidak kunjung-kunjung datang. Dan saya semakin kesal. Karena sudah lelah dan saking kesalnya, saya memikirkan satu cara. Yaitu, mendobrak pintu. Ya, pintu ini akan saya dobrak. Namun, tanpa saya sadari, tangan saya hanya iseng memegang gagang pintu. Dan menekannya. Ini adalah kesal melebihi tingkat dewa yang tak bisa diungkapkan. Bagaimana bisa? Saya menunggu pintu yang sebenarnya dari tadi tidak terkunci. Kondisi ini membuat kita pasrah menunggu. Udah, segitu saja. Salam senyum favorit. Sayonara.